Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali dengan Sarifa Elektronik Tekanisi peralatan elektronik dan tutorial Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara memperbaiki mic ya Pada handphone Samsung A20 Jadi kasus handphone ini mengalami kerusakan micnya ya Jadi jika ditelepon Yang bawa handphone ini mendengar suara yang telpon ya Namun yang ditelepon ini tidak mendengar suara Yang membawa handphone ini ya Jadi ini biasanya kerusakan pada micnya ya Dan ini posisi micnya ya Posisi micnya pada handphone ini ya Handphone Samsung A20 ya Jadi disini posisi micnya teman-teman ya Dan ini nanti yang harus kita ganti teman-teman ya Coba kita lakukan pengetesan dulu ya Untuk micnya Coba kita nyalakan Dengan cara men-sotkan bagian ini ya Untuk tombol on off ya Karena tombol on off nya ini Menyatu pada casing teman-teman ya Jadi Nah ini ya sudah ya Kita kembali dulu Kita cek ya Untuk rekamannya Coba kita lakukan perekaman Kita cari aplikasi untuk perekaman Oke teman-teman ya Kita harus melepaskan konektor Dari charger ya Untuk melepaskan Modul dari Pengancasan ini ya Dan kita angkat Seperti ini ya Dan disini posisinya ya Posisi untuk Micnya ya disini ya Ini adalah micnya Jadi sekarang kita fokus pada Modul charger ya Karena untuk Micnya ini Menggabung di Modul charger ya Kita siapkan Klem ya Untuk klem Yang nanti Untuk Menstabilkan Dudukan ya Disini Jika tidak Berubah Posisi Kita jepit Tarik Kita kencangkan ya Kita kencangkan ya Oke Kurang Geyser ini ya Oke sudah Kita nanti Tinggal Melepaskan ini ya Melepaskan micnya ya Untuk posisi mic Disini ya Kita lepas ya Oke kita siapkan Blowernya Nah untuk mic ini ada Titik poinnya teman-teman ya Jadi kita harus Melihat atau Dengan mata biasa Tidak bisa teman-teman ya Harus menggunakan Kaca pembesar Atau mikroskop ya Disini ada Simbol titik ya Yang jelas ya Disini Di PCB Ada simbol titik Dan di mic Juga ada simbol titik Di pojok kanan Atas ini ya Jadi nanti kita Dalam pemasangannya Juga harus sama ya Tidak boleh terbalik ya Oke kita siapkan Blower dulu Oke sekarang kita Tambahkan fluk ya Kita tambahkan fluk Dan kita tambahkan Di micnya ya Kita tambahkan Kita letakkan Ya 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 Mas ini panas Ini bojil ini Mengganggu teman-teman ya Jadi mohon maaf Jika berganggu suara bojil Oke sekarang kita blower Ya ya Ini kita panaskan Menggunakan blower Untuk melepas micnya Ya Diam dulu Diam dulu Oke ini Sudah terlepas ya Dan yang atas ini Ada titik dua ya Ada titiknya dua Yang tengah ini Lobangannya ya Tuh Sirkulasi udara ke mic Oke ini micnya ya Yang atas ada titik dua Yang bawah ada titik satu ya Oke sekarang kita siapkan micnya ya Jadi titik micnya seperti ini teman-teman ya Seperti ini Yang atas ada titik dua ini Yang tengah ini Untuk Kelopang ya Pak ini yang Panasin 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 Nah baik teman-teman ya Karena saya mencari Micnya saja Ini tidak ada di toko teman-teman ya Adanya Adalah full set ya Jadi posisi micnya ini Berada di Sini teman-teman ya Di sini Ini sudah saya lepas Ya Saya cari micnya Adanya full set ya Maka ini nanti Saya ganti full set ya Sekarang kita Buka ya Ini di toko Tidak bisa dibuka teman-teman ya Karena ini Disycle Plastiknya ya Coba saya Samakan ya Jika memang sama Soket-soketnya ya Nanti Kita pasangkan full set ya Jika nanti Ada masalah Saya akan ambil micnya saja ya Ini yang baru Dan ini yang lama ya Jadi untuk yang Produk Ori dan yang tidak Ori Ini beda teman-teman ya Komponennya Lebih banyak yang Ori Yang kiri ini yang Ori ya Ini komponennya Lebih banyak Yang tidak Ori Cenderung polos ya Tapi yang penting Nanti micnya Berfungsi dengan baik Teman-teman ya Coba saya balik Nah Posisi micnya Tadi kan Oh iya Ini teman-teman ya Jadi yang Ori Ini kan tidak ada micnya ya Sudah saya lepas ya Ini yang tidak Ori Ini micnya Kecil sekali teman-teman ya Dan Dan saya cari micnya Ini tidak ada ya Coba Ini nanti saya pasang Full set saja ya Jika memang tidak ada gangguan ya Biar yang Baru ini Namun Jika nanti ada gangguan ya Kita Ambil micnya saja yang ini ya Kita pasangkan ya Oke untuk soket-soketnya Sama ya Ini dua Dan ini juga Dua ya Ini soket ke Charger ya Ada Dan ini soket ke Antena Sama ya Ada Dan ini ada Dua Penghubung ya Atau pin Juga sama Ada kesamaan ya Soket-soketnya Kita balik Disini ada IC ya Yang Ori Ini ada IC Namun yang tidak Ori Ini kosong ya IC-nya teman-teman ya Kita pasangkan saja Yang Baru saja beli tadi ya Semoga saja sih Tidak ada gangguan Teman-teman ya Yang penting Micnya Berfungsi dengan Baik gitu saja ya Dan Dicas juga Bisa ya Teman-teman Yang penting itu Kita pasangkan juga Konektor Antena Coba setelah ini Nanti saya Cask ya Bisa Atau tidak ya Dan micnya Juga langsung Saya tes Oke Coba Kita Cask ya Semoga saja Bisa teman-teman ya Oke Sekarang Saya coba Cask Apakah Berfungsi Belum ada Respon ya Mungkin Kehabisan Baterai Juga bisa Oke teman-teman ya Ini coba Saya Cask Berfungsi Dengan Baik ya Juga saya Cabut kembali Saya Masukkan Dan ini Sudah Mengecas Teman-teman ya Ini tampilannya Tanda petir Oke Untuk selanjutnya Langsung Kita Tutup Cask Biar Lebih Aman Pastikan Tidak ada Baut Yang Menempel Ya Karena Bisa Mengakibatan Shot Atau 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 Slat Kita tekan-tekan Pelan-pelan Ya Jika ada yang Mengganjal ini Kemungkinan Kabel Antena ya Jika ada yang Mengganjal ini Mungkin Antena kurang Presisi Jadi Kita Presiskan Lagi Baik Teman-teman Sekarang Saya akan Melakukan Uji Coba Perekaman Suara Jadi Untuk Melakukan Uji Coba Perekaman Suara Kita Pilih Menu Telepon Menu Telepon Kemudian Kita Ke Nomor Yang Kita 7 Kemudian Kita Pilih Pesan Nah Kemudian Kita Pilih Pesan Suara Coba Kita Tahan Disini Yang Ada Tanda Garis-garis Lalu 123 123 Dicoba Oke Sekarang Sudah Play Kita Putar 123 123 Dicoba Oke Sudah Normal Suaranya Teman-teman Dicara 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 Oke setelah baut kita pasang Sekarang kita pasangkan Modul Dari sidik jarinya Oke seperti ini Dan ini soket sidik jari Selanjutnya kita pasangkan Back cover bagian belakang Dan ini Perlu kita siapkan lem Kita melakukan pengeleman Pada back cover Sampai jumpa Oke jika sudah kita kasih lem ya Sekarang kita pasangkan Back covernya di tulangan handphone ya Kita pasangkan Kita presisikan ya Dari mulai yang atas dulu Ini ada apa ya kok Kayaknya Oh ini Memang dari Menggaris Bekas menggaris di Gasingnya ya Atau di back covernya Oke seperti ini Kita ratakan ya Memutar Dan setelah kita melakukan pengeleman Pada bagian back cover bagian belakang ya Kita solasi seperti ini teman-teman ya Supaya lemnya merekat dengan kuat dan Tetap presisi ya Tidak renggang kembali ya Baik teman-teman ya Demikian tutorial bagaimana Cara memperbaiki Samsung A20 Dengan kejala kerusakan Micnya mati ya Semoga bermanfaat Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh